Intro Seperti inilah suasana kegiatan petugas Tinas Perhubungan Kabupaten Indramayu di salah satu pos pengawasan mudik di Desa Langmut, Kecamatan Lo Benar Kabupaten Indramayu, Jumat Siang. Terlihat dua petugas sedang fokus mengamati kondisi arus lalu lintas dengan kedua tangannya menekan alat penghitung. Keduanya merupakan petugas penghitung jumlah kendaraan yang melintas jalur pantura Indramayu. Untuk menghitung kendaraan lewat, petugas masih menggunakan cara manual dengan mengawasi secara langsung. Kemudian petugas menghitungnya menggunakan alat kickers. Total, mereka mengawasi sembilan jenis kendaraan, yakni sedan, minibus, truk, dan sepeda motor. Pekerjaan mereka dilakukan selama 24 jam non-stop dan dibagi menjadi beberapa sesi. Desa Hub Kabupaten Indramayu menugaskan sembilan orang untuk melakukan proses penghitungan ini. Kita hanya diberi kekuatan personil pagi 4 orang sampai dari jam 8 sampai jam 20, malamnya dari jam 20 sampai jam 8 pagi. 4 orang juga dan ada tambahan 1 koordinator. Sebenarnya ini kurang idealis. Karena ketika personilnya kalau kita hitung totalnya cuma 8-9 orang, minimal 4 orang itu untuk menghitung arus lalu lintas dengan sistem manual. Sudiri Rasmadi, RCTV Indramayu.